Nah teman-teman kita buat seperti ini dulu Ini sudah cukup ya Nantinya perlahan kita arahin Ininya apa ditekuk Kesini ini perlahan Kalau sudah ini sudah sehat kembali Sudah tumbuh kita arahin lagi Tekuk lagi serapat-rapatnya Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Muhammad Syafiq Nah teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan membuat tutorial Membuat tekukan rapat Bahan bonsai sancang Caranya sangat mudah dengan cara stack Atau bisa juga dicangkok pada saat Kita membuatnya di bawahnya langsung Namun saat ini saya akan membuatnya Dijadikan bahan stack Oke teman-teman Seperti apa caranya ikuti terus video ini Sampai selesai dan bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi Nah ini dia caranya teman-teman Ini kita harus memiliki bibitnya dulu Lalu kita kawati perantingannya seperti ini Untuk kita jadikan bahan tekukan rapat ya Ini kira-kira umur sudah 1 bulan Ini saya dikawat Dan ini belum siap panen ya Karena belum begitu kuat Kalau kawat dilepas ini masih kembali ya Namun gak kembali lurus Namun masih kendor ya Belum terlalu kencang Ini mungkin Kalau sudah umur 2 bulan atau 3 bulan Nanti saya panen Nanti bisa saya canggok Atau saya stack lagi Ini sudah kelihatan Nantinya ini akan Sini nya itu Tekukannya akan menjadi rapat Karena kita menekuknya Juga rapat teman-teman Namun di video kali ini Ini saya akan membuatnya langsung Atau saya potong teman-teman Nggak seperti ini Nggak di pohonnya Ini caranya sama Proses penekukannya sama Kita cari bahannya dulu Untuk kita jadikan bahan stack ya teman-teman Nah disini saya memilih yang Jangan terlalu besar teman-teman Usahakan pilih yang panjang Seperti ini ya Biar kita bisa membuatnya Agak panjang Tekukannya Ini juga disini sudah ada Ini sama Sama yang tadi Ini sudah 1 bulan Kira-kira ya Oke kita langsung saja Ke proses selanjutnya teman-teman Kita pruning dulu daunnya Barangkali ada daun atau cabangnya Seperti ini ya Kita pruning dulu Setelah itu Kita membutuhkan kawat Yang seukuran dengan Batangnya saja teman-teman Jangan terlalu besar Dan jangan terlalu kecil Mungkin ini dipakai Nomor 1 ya Ini saya menggunakan Kawat bekas Kita langsung Buat saja seperti ini teman-teman Kita langsung Pengawatan pada umumnya Langsung lilitin saja Kawatnya seperti ini Nah usahakan ujungnya sini Jangan sampai dipotong Nantinya ini buat Mempercepat pembesaran juga Nah ini Setelah itu Kita tekuk ya Kita tekuk dengan cara Dengan perasaan ya Jangan memakai kekerasan Karena batang sancang sendiri Memiliki karakter batang Yang mudah patah ya teman-teman Karena batangnya mudah patah Jadi kita harus menekuknya Dengan cara hati-hati Kita perlahan Pijit-pijit Seperti ini teman-teman Caranya Jangan langsung tekuk Sampai Yang kita inginkan Ini bertahap Tekuk saja dulu Semampu kita Jangan terlalu dipaksakan Soalnya Kalau patah Udah itu Tapi itu Masih ada kemungkinan Karena itu hanya patah Sedikit ya Tidak 100% patah Nah ini Tidak Tidak Kita pijit perlahan Seperti ini Menghadapi Sancang Ya kita harus sabar Seperti ini Karena Batangnya Yang Memang sangat Perawan ya teman-teman Kita bikin Lakukan seperti ini Aja dulu Nantinya Kita bisa arahin Itu perlahan Caranya Nekuknya Seperti ini Jadi Jangan kita Langsung tekuk Sampai Yang kita inginkan Itu nanti dulu Kita minimal Buat seperti ini Ini sudah cukup Nantinya kan kita Nah ini Nantinya seperti ini Nanti kita bisa arahin Kesini Nah Nanti Kita bisa Ngarahin lagi Teman-teman Seperti ini Nah Nantinya kita arahin Berlahan Teman-teman Ini Kira-kira Sudah cukup Ininya Nanti buat terusannya Jangan dipotong dulu Kita lanjut lagi Sampai jumpa di video 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 Lalu ini sudah cukup Ya nantinya Perlahan kita arahin Ini apa Ditekuk Kesini Ini perlahan Kalau sudah ini Sudah sehat Kembali Sudah tumbuh Kita arahin lagi Tekuk lagi Serapat-rapatnya Ini caranya seperti ini Jangan sampai Ada Apa yang namanya ya Ada retakannya Ada bunyi misterius Pada saat kita menekuknya Alangkah baik Seperti ini, ini mulus sekali teman-teman Gak ada bunyi sedikit pun Retak atau gimana Gak ada yang patah sedikit pun Ini mulus karena Kita memijatnya Dengan cara halus, jangan dipaksa Nah setelah ini caranya Langsung kita tanam saja di polybag seperti ini Tanam saja tancapin karena sancang mudah sekali hidupnya Ini satu polybag saya isi tiga ini malah Ini semalam saya coba-coba juga Mulus, gak ada Gak ada yang patah sama sekali teman-teman Ini sudah ada lagi Saya tambahin sebelah sini Setelah ini usahakan Jangan terkena sinar matahari langsung Karena ini masih baru Atau masih di stack ya teman-teman Jadi kita butuh Biar si pohon ini gak stress Jadi kita taruh saja di tempat seduh Jangan sampai terkena sinar matahari Jangan lupa juga kita siram ramuan sedikit Ramuannya apa sih? Ramuannya yaitu Perangsang akar Yaitu kita memakai bawang merah yang dihaluskan Lalu disiramkan di sini Itulah racikan saya selama ini teman-teman Oke terima kasih Semoga videonya bermanfaat Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini Sampai selesai Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Jangan lupa juga Nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video menarik ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton